Banyuwangi Jawa Timur menggelar sosialisasi pemetaan kerawanan pilkada tahun 2024 di belambangan ballroom El Hotel Banyuwangi pada hari minggu kemarin. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur menggelar sosialisasi pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 di belambangan ballroom El Hotel Banyuwangi pada minggu 18 Agustus 2024 kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai lembaga dan instansi hingga seluruh Ketua Panwascam serta awak media di Kabupaten Banyuwangi. Dalam kesempatan ini, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif dalam mengawasi proses tahapan pilkada 2024. Mengingat Banyuwangi menjadi salah satu daerah rawan akan potensi pelanggaran dalam tahapan pilkada, Ketua Bawaslu Banyuwangi Adrian Yusian Senpale berharap melalui kegiatan ini dapat memetakan kerawanan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024 di Banyuwangi. Terus ada potensi kerawan, potensi pelanggarannya itu pasti ada. Itu di segiap tahapan, milu pilkada itu sudah pasti ada. Kemudian dari referensi, banyaknya referensi, sejak ketidaknya, sejak 2019, 2020, apa saja peristiwa yang terjadi selama proses negada. Yang paling sering terjadi itu adalah yang pertama, ada sekitar ada 4 indikator ya. Dari sisi penyelenggaraannya, sisi penyelenggarannya, kontestasinya, dan pekilingnya. Dalam kesempatan ini, Bawaslu Banyuwangi juga meminta awak media untuk membantu mencegah berita hoaks, kampanye hitam, dan politik sara. Selain itu, dengan peran penting Polri, TNI, dan BPBD dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024, diharapkan dapat tercipta pilkada yang lancar dan sukses.